Bertempat di Aula Kantor Kejaksaan Negeri Tanah Laut menggelar pelaksanaan restoratif justis terhadap tersangka Untung Gunawan dalam kasus pencurian handphone dengan korban atas nama Mira. Dalam restoratif justis ini, kedua pihak baik tersangka maupun korban dihadirkan untuk mendengarkan penjelasan dari kajari Tanah Laut. Usai pelaksanaan restoratif justis, korban pencurian Mira Nobita Sarebukaku kasian sehingga dirinya memberikan maaf kepada tersangka. Sementara tersangka Untung Gunawan mengaku bersyukur dan berjanji tidak melakukan hal yang serupa. Saya tidak akan lagi mengulangi untuk hal kedua kalinya. Menyesal ya? Menyesal. Memprihatinkan dan pelaku juga mau bertanggung jawab untuk mengembalikan barang yang diambil. Harapan kepada pelaku. Harapan ke depannya semoga pelaku bisa berubah menjadi lebih baik. Kegiatan restoratif justis ini diharapkan akan terutama mengurangi intensitas kapasitas daripada lembaga atau rumah tahanan negara, lembaga persyaratan dari salah satunya adalah overcrowd atau melabihi kapasitas dan sebagainya. Dan bahwa tentunya tidak semua perkara itu dapat dilakukan RJ ini. Terutama adalah perkara-perkara yang tentunya tidak melebihi ancaman maksimal lima tahun. Dan kerugian yaitu tidak melampaui dari 2.500.000. Diketahui keadilan restoratif pada dasarnya adalah sebuah pendekatan hukum pidana yang bermuara pada kesepakatan damai bersama antara para pihak demi pertimbangan masa depan.